Guys, ingat gak sama demo ini? Jadi, ini tuh aksi demo para kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI di depan gedung DPR 17 Januari lalu. Mereka minta pemerintah merevisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 soal masa jabatan KADES. Yang sebelumnya 6 tahun minta diperpanjang, jadi 9 tahun. Alasannya, masa jabatan 6 tahun kurang untuk mengejar target mensejahterakan masyarakat. Belum lagi ada gesekan di masyarakat PAPDESI. Politisi PDIP Budiman Sujadmiko sebut, Jokowi setuju dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun. Sebab tuntutan mereka dirasa masuk akal. DPR juga sudah merestui usulan para kepala desa ini dan masuk ke Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2023. Tapi sebenarnya apa sih urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun ini? Emang gak cukup bangun desa 6 tahun? Atau ada alasan politis demi dulang suara di Pemilu 2024? Simak liputan lengkapnya di Kumparan ya!